Sampul Maut Jelit 6. Dengan melihat papan-papan dan balok-balok yang mengambang di sekitar tempat bekas Luitai tadi terapung, dapat diambil kesimpulan bahwa Luitai yang kokoh kuat itu telah dirombak orang. Yang membuat semua orang tidak mengertialah usaha perombakan itu telah dilakukan demikian cepatnya. Siaw Cugie menggeleng-geleng kepalanya memikiri kejadian tersebut, karena dialah orangnya yang telah mengawasi pekerjaan pembuatan Luitai terapung itu, mana dapat ia percaya perombakan itu dapat dilakukan dalam jangka waktu yang demikian singkatnya. Ia menjadi tambah gelisah ketika mengingat adik perempuannya, Siaw Cugie telah menghilang tanpa meninggalkan bekas. Lekas siapkan 50 perahu dan kerahkan 100 orang untuk menyelam. Cari adik perempuanku dan jangan berhenti mencari sebelum kalian berhasil serunya dengan wajah putus asa. Perintah itu segera ditaati oleh orang-orang dari partai Tongteng yang sangat berdisiplin. 50 perahu kecil dan 100 ahli menyelam segera siap melakukan tugas masing-masing. Mereka mencari, mencari, dan mencari sehingga keesokan paginya, tetapi mereka tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari itu. Mereka mencari juga di daratan sekitar telaga Tongteng yang sangat luas, di suatu tepi telaga mereka hanya menjumpai Heetok Cuiki yang sedang tidur tertiarap dengan nyenyaknya. Ketika Siaw Cugie diberitahukan hal ini, ia hanya dapat menghela nafas panjang menyatakan kekecewaan atas kegagalan usahanya menyelenggarakan pertemuan tersebut. Sungguh sayang maksudnya yang mulia itu telah menarik banyak orang yang terkenal jahat dan kejam di kalangan Kang Ong. Ketika mengingat si pemuda baju hijau, ia tampaknya kagum sekali. Tetapi, katanya kepada dirinya sendiri, dari mana ia memperoleh sarung tangan ajaib itu? Apakah dia yang telah berhasil merebut pusaka itu dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kong Yakut dua tahun yang lalu? Peristiwa seram dan berbelit-belit itu, sekejap pun tak dapat dilupakan oleh para jago silat yang telah turut serta dalam pertemuan di telaga Tongpeng itu. 9. Beberapa hari kemudian setelah terjadinya peristiwa di atas, ketika matahari baru muncul di sebelah timur dan memancarkan sinarnya ke permukaan bumi ini, di telaga Tongpeng yang luas itu tampak sebuah kapal sungai yang besar. Seorang yang mengenakan pakaian indah dan berusia setengah abad, tengah duduk di buritan kapal sambil menundukkan kepalanya. Dialah Xiao Chugie, si raja naga dari lima telaga, yang bermaksud melaksanakan suatu perjalanan jauh. Karena kehilangan adik perempuannya dan setelah menunggu lama tidak juga dapat berita tentang adiknya itu, ia jadi terkenang akan peristiwa di pertemuan yang diselenggarakan oleh Kong Yakut. Justru perjalanannya itu adalah untuk menanyakan si orang Shi Kong Yakut tentang kesudahannya pertemuan itu. Meskipun bagaimana aku akan berusaha mengorek keterangan dari Kong Yakut, terdengar ia berkata kepada dirinya sendiri. Karena adikku sendiri tidak percaya jika aku, sebagai orang yang turut serta dalam pertemuan itu, tidak mengetahui apa yang telah terjadi dalam pertemuan itu. Demikianlah Xiao Chugie telah mengambil keputusan sambil berdiri di atas haluan kapal sungainya dan menggendong kedua tangannya ke belakang. Bagaimana mungkin sebagai orang yang telah turut serta dalam pertemuan Kong Yakut, Xiao Chugie tidak mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan itu? Marilah kita ikuti pengalamannya, yang akan diceritakan di bawah ini. Hari itu adalah tanggal 15 bulan 8, pertengahan musim gugur. Orang-orang yang diundang dari berbagai tempat telah datang ke Tan KWI Sancong, Markas Kong Yakut di Pegunungan Hoasan, sehingga suasana di tempat tersebut jadi ramai sekali. Bahkan Oulosi, si ahli nujung kipas baja pun sudah berada di situ. Dari luar, mereka semua tampak lemah lembut, tetapi masing-masing telah datang di situ dengan suatu maksud yang hina dan keji. Dan untuk menjagoi dalam pertemuan adu silat itu tidaklah mudah, karena tiap-tiap orang harus bertempur melawan saingan-saingan yang berkaliber berat. Namun daya tarik Ciam Hoa Gyok Siu sangat besar, meskipun mengetahui resiko akan kehilangan nama serta kedudukan di kalangan Keng O besar sekali, sedangkan harapan untuk dapat merebut pusaka tersebut sangat kecil, tetapi toh tidak kurang daripada beberapa ratus orang telah rela hadir di situ. Mereka hanya merasa heran mengapa Kong Yakut mau memusinkan diri menyelenggarakan pertemuan itu dan terlah melepaskan sarung tangan ajaib itu. Apakah Kong Yakut mempunyai maksud lain? Tamu-tamu yang telah datang ditampung di ruangan besar yang khusus untuk menerima para tamu. Pertemuan akan dimulai pada waktu bulan Purnama mulai naik di sebelah timur kaki langit, ialah kira-kira pada jam 8 malam. Tempatnya di atas lapangan rumput yang luas, yang dilingkari oleh pohon-pohon tan KWI. Lentera-lentera kertas yang beraneka warna menghias pohon-pohon tersebut dan memeriahkan suasana pertemuan itu. Karena masih jauh malam, maka Xiao Chugie lalu keluar dari ruangan tamu dan berjalan-jalan seorang diri di Pegunungan Hoasan Pemandangan ketika itu sangat indah. Karena asyiknya, Xiao Chugie telah berjalan turun dari Pit Kahang dan tak terasa lagi ia sudah berjalan di lareng gunung jauh dari Tan KWI San Cong. Matahari yang sedang terbenam memancarkan sinar merah kemerahan ke seluruh angkasa raya dan beberapa gumpalan awan hitam melayang-layang tertiup angin senja. Karena suasana makin lama makin gelap, maka Xiao Chugie lekas-lekas berbalik dan mulai mendaki lareng gunung untuk balik ke puncak Pit Kahang. Baru saja ia bertindak beberapa langkah, ketika dengan tiba-tiba mendengar suara orang bersenandung, suara itu keluar dari hutan pohon-pohon yang berdekatan. Awan hitam terapung-apung di langit, angin gunung meniup santar dan gaduh. Jika saudara menghadapi soal yang sulit, tindakan apakah yang akan ditempuh? Hujan lebat turun ras ke bumi, membasai permukaan dunia yang luas. Hutang benda mudah dihadapi, hutang budi sukar dibalas. Xiao Chugie bukan saja seorang jago silat tetapi ternyata ia juga seorang terpelajar tinggi tentang sastra kuno. Ia mendengari dengan penuh perhatian dan menanti sampai nyanyian itu selesai seluruhnya. Lalu ia menoleh ke arah celah pohon-pohon yang gelap dan berkata, Kawan dari manakah yang bernyanyi di tempat yang terpencil ini? Apakah aku, Xiao Chugie, dapat belajar kenal? Tidak ada suara jawaban apapun dari dalam hutan itu, hanya terdengar berkerseknya renting-renting pohon yang menunjukkan bahwa orang yang ditanya itu terkejut dan berusaha lari menjauhkan diri. Hei kawan! Apakah kau tidak ingin berkenalan dengan aku? Xiao Chugie menanya lagi sambil loncat masuk ke dalam hutan dan mengejar ke arah suara berkerseknya renting pohon tadi. Keadaan di dalam hutan itu sunyi dan gelap, ia tidak melihat ada orang di situ. Ia jadi merandek ketika dengan samar-samar dapat melihat di batang dua pohon cemara tertera tanda telapak tangan manusia. Tiba-tiba suara berkersek renting pohon terdengar lagi, ia menengadah dan dapat melihat satu bayangan berkelebat melarikan diri. Kawan berhenti dulu ia berseru dengan hati berdebar-debar. Bayangan itu melayang dan turun di luar hutan. Kawan tunggu sebentar, aku ingin sekali berkenalan dengan mu Xiao Chugie berkata lagi sambil mengejar. Bayangan itu lari terus dan agaknya bukan ingin menggelakan diri dari kejaran si Raja Naga dari lima telaga, tetapi untuk suatu maksud tertentu. Xiao Chugie jadi penasaran dan mempercepat larinya. Ia berhasil mendekati bayangan itu dan berkata sambil tertawa. Kawan, aku telah beberapa kali memanggil, mengapa tidak? Belum lagi selesai kata-kata itu diucapkan, ketika dengan tiba-tiba bayangan itu berbalik dan menerkam. Di suasana senja itu Xiao Chugie tidak dapat melihat tegas wajah orang itu, meskipun ia hanya terpisah lebih kurang 8 meter saja jauhnya. Ia hanya melihat orang itu tiba-tiba berbalik dan mendorong kedua tinjunya. Seketika itu juga ia merasakan suatu hembusan angin santer mendampar tubuhnya sehingga terdorong ke belakang dan jatuh terlentang. Meskipun ia berusaha menangkis hembusan angin itu dengan kedua tinjunya, namun ternyata tangkisan yang dikerahkan dengan tenaga dalam itu tiada artinya sedikitpun. Aai pikirnya. Hebat betul tenaga dalam orang itu. Jika aku tidak keburu menangkis, mungkin tulang di dalam tubuhku akan remuk. Orang itu lari terus lalu membelok di suatu batu gunung yang besar. Xiao Chugie tidak berani mengejar lebih jauh, ia berbangkit dan mengawasi gerak-gerik orang itu dari kejauhan. Tiba-tiba tampak orang itu melonjak ke atas batu gunung yang besar tadi, lalu dengan kuku jarinya yang runcing ia menggores batu tersebut. Tangan yang tengah menggores itu berwarna merah, kuku kelima jari tangan itu kira-kira 10 cm panjangnya dan runcing sekali. Bentuk keseluruhan tangan itu mirip benar dengan bekas tanda telapak tangan yang tertera di atas batang dua pohon cemara di dalam hutan. Seret! 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 Begitulah terdengar orang itu menggores-gores batu gunung. Tetapi berbareng dengan terdengarnya suara seret yang keempat kali, Xiao Chugie menjadi terkejut sekali, karena dengan tiba-tiba sebuah batu kecil pecahan batu gunung yang digores itu telah meluncur ke arah jalan darah di pundaknya. Baru saja ia berbangkit dari damparan angin tinju orang itu dan pulih semangatnya, lagi-lagi ia telah diserang. Dan serangan batu kecil itu demikian pesatnya sehingga ia tidak keburu mengelak, ia hanya merasa dengan tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi panas sekali. Xiao Chugie mengetahui bahwa ilmu silat orang itu lihai sekali, jauh lebih lihai daripada ilmu silatnya sendiri, tetapi ia tak pernah menduga bahwa ia dapat ditotok demikian mudah dan cepatnya oleh sambitan batu sekecil itu. Apakah aku akan mati konyol di lereng pegunungan Hoasan ini tanyanya yang sudah rebah terlentang dekat batu gunung? Orang itu tampaknya yakin betul bahwa totokannya itu akan mengambil korban, karena ia sama sekali tidak pergi memeriksa akibat dari perbuatannya itu, malah secepat kilat ia meloncat turun dari atas batu gunung dan meninggalkan tempat itu. Tidaklah cuma-cuma Xiao Chugie memperoleh nama julukan si Raja Naga dari Lima Telaga, karena di samping memiliki ilmu silat yang tinggi, ia pun mengerti juga care untuk membebaskan diri dari totokan maut tadi. Sambil menahan nafas dan memejamkan matanya, ia mengerahkan tenaga dalamnya dengan maksud mempercepat peredaran darah di seluruh tubuhnya. Namun jalan darahnya yang tersumbat oleh totokan tadi baru bebas setelah ia berusaha keras menolong jiwanya selama dua jam. Setelah dapat berdiri lagi, dengan tindakan terhuyung ia mengamati batu gunung bekas orang yang menotoknya tadi berdiri. Di situ tampak empat lubang bekas congkelan jari orang itu. Dan dengan tiba-tiba bulu romanya berdiri tegak ketika menggambarkan nasibnya barusan, jika orang itu menotok jantungnya. Karena betapapun lihainya seseorang, jika jantungnya kena ditotok, orang itu pasti tak dapat ditolong oleh orang sakti manapun. Rembulan yang besar dan bundar sudah berada di tengah-tengah langit ketika ia herhasil memunahkan totokan maut itu dan memulihkan tenaga serta semangatnya. Ia masih terpisah jauh sekali dari tanka WI Sancong. Mungkin aku akan terlambat tiba di tempat pertemuan, pikirnya. Maka dengan susah payah lekas-lekas menuju ke markas Kong Yakut dengan perasaan gelisah. Benar saja, kegelisahannya itu beralasan. Ketika tiba di tanka WI Sancong, Siaw Cugie dibikin tercengang oleh pemandangan yang dilihatnya. Lentera-lentera kertas yang tergantung di ranting-ranting pohon tanka WI sudah dirusak orang. Meja yang berbentuk delapan persegi yang diletakkan di tengah-tengah lapangan rumput telah bolong bagian tengahnya, seolah-olah terpukul oleh palu yang berat sekali. Semua orang yang berada di situ tengah berdiri tegak dengan metu, tidak berkesip. Di antara mereka itu tampak Oulosi, si ahli nujung kipas baja, yang pun tengah berdiri terlongong-longong sambil memegangi obor yang hampir padam apinya. Mereka semua lebih mirip patung-patung batu daripada orang yang berkepandaian tinggi. Siaw Cugie mengetahui bahwa suatu bencana besar telah menimpa pertemuan itu, tetapi bencana apakah? Ia sendiri berdiri terpaku menyaksikan akibat bencana itu. Obor kecil di tangan Oulosi akhirnya padam juga. Maka hanya sinar rembulan sajalah yang masih menerangi lapangan rumput, lentera-lentera kertas yang sudah rusak dan wajah para jago silat yang pucat pasi. Suasana di sekitarnya sepi, sepi sekali, sepi seperti juga dunia ini telah berhenti berputar dan mati. Orang pertama yang memecahkan kesunyian itu adalah ketua pertemuan itu sendiri, Kong Ya Kout. Tiam Hoa Gyok Siu sudah lenyap. Maka pertemuan Tan Kwei Piao Hiyang Song Gua Tahwe ini pun berakhirlah sudah. Para tamu yang terhormat diminta kembali ke kamar masing-masing untuk bermalam. Besok pagi aku akan mengantar kalian meninggalkan tempat yang telah membuat kalian penasaran ini. Siu Chu Gia jadi makin bingung, karena hanya dia sendirilah yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi di pertemuan itu. Tiba-tiba ia dibikin terkejut oleh suara nyanyian yang pernah didengarnya di hutan. Suara itu hanya terdengar sayut-sayut dan agaknya datang dari tempat yang jauh, namun ia bergidik dan lekas-lekas berjalan ke ruang tamu. Ia menghampiri Kong Ya Kout dan berniat menanyakan apa yang telah terjadi, tetapi baru saja ia bertindak, Kong Ya Kout sudah berbalik dan berjalan dengan cepat ke tempat kediamannya. Semua orang juga berturut-turut. Meninggalkan ruangan itu dengan tergesa-gesa, sehingga akhirnya tertinggal ia seorang. Keesokan harinya Siu Chu Gia bangun terlambat, semua tamu-tamu lain telah meninggalkan Tan KWI San Cong sejak pagi-pagi sekali. Ia ingin minta diri sebelum berlalu, tetapi Kong Ya Kout tidak keluar menjumpainya dengan alasan sakit. Demikianlah peristiwa yang telah terjadi di Tan KWI San Cong pada dua tahun yang lampau, sehingga Siu Chu Gia tidak mengetahui apa yang telah terjadi di pertemuan yang diselenggarakan oleh Kong Ya Kout itu, meskipun ia telah turut serta dalam pertemuan tersebut. Ye. Siu Chu Gia berdiri di atas geladak haluan kapal sungainya sampai matahari hampir berada di tengah angkasa sambil mengenangkan peristiwa itu. Aku harus menemui Kong Ya Kout, pikirnya. Karena pertemuan di Telaga Tong Teng juga telah menjadi berantakan, serupa benar dengan pertemuan yang diselenggarakan olehnya itu. Apakah kedua peristiwa ini ada hubungannya satu sama lain? Lagi pula aku harus mencari adikku, aku yakin Kong Ya Kout dapat membantu aku memecahkan teka teki ini. Kapal sungainya berlayar dengan laju di sepanjang sungai Tiang Kang, setelah lewat empat hari, pegunungan Hoasan sudah mulai kelihatan. Penyair Li Pek yang termasur pernah menulis sajak tentang sungai yang panjang itu. Sepanjang sungai yang panjangnya 3.000, satu sama dengan Li kira-kira setengah kilometer, Ini, dari hulu menjulur sampai ke muara, banyak pemandangan indah yang dapat dinikmati. Namun pemandangan yang memang indah itu, tidak dihiraukan sama sekali oleh Xiao Chugie yang sedang kalut pikirannya. Berselang beberapa saat lamanya, dari kejauhan tampak sebuah perahu kecil meluncur dan mengejar kapal sungai Xiao Chugie. Di atas perahu kecil itu tampak seorang Tojin, pendeta, yang tengah duduk di haluan perahu sambil memegangi satu guci arak. Perahu Tojin itu berlayar pesat sekali, dalam waktu yang pendek saja perahunya sudah melewati kapal sungai Xiao Chugie. Si Tojin menoleh ke belakang seraya bernyanyi. Dengan dua tinju yang kuat, kita dapat berkuasa. Namun lambat laun. Kita pun akan menderita. Karena Tuhan berkuasa, dan manusia hanya dapat berusaha, maka sungguh bodoh, jika kita senantiasa bergelisah. Mendengar sejair yang bagus itu orang dapat mengambil kesimpulan bahwa Tojin itu adalah seorang yang selalu beri yang gembira dan nyanyiannya itu merayu sekali. Xiao Chugie bersenyum mendengar nyanyian itu dan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar perahu si Tojin yang telah meninggalkan kapal sungainya sejauh lebih kurang 40 meter. Ketika baru saja beberapa menit saling kejar-mengejar itu berlangsung, tiba-tiba di bagian depan tampak sebuah kapal sungai lain, yang meluncur cepat sekali ke arah perahu si Tojin. Di atas kapal itu berdiri seorang yang mengenakan baju ungu, setelah berada cukup dekat terdengar ia berkata, Kong Yatai Hiap masih belum bersedia menerima tamu. Si Lo Chiampo E diminta dengan hormat agar kembali saja dari tempat ini. Nama depan yang disebut orang itu membuat Xiao Chugie mengingat sesuatu. A.I. Aku hampir lupa. Tojin itu adalah si pemabok si Lem. Ia ingin menjumpai Kong Yakut dengan maksud apa pikirnya. Ketika itu kapal sungainya pun sudah mendekati perahu si Lem Tojin. Sanjaya, jangan khawatir, kata si pemabok sambil tertawa. Aku ini hanya memperhatikan arak, lain tidak. Jika tiap-tiap hari aku dapat arak, aku sudah merasa puas sekali. Persetan dengan ketiga benda ajaib Tian Hiang Sian Chu. Aku datang di sini bukan ingin menjumpai Kong Yatai Hiap, kau salah duga. Ha, ha, ha. Setelah berkata ia menoleh ke belakang, seolah-olah jawabannya itu dimaksudkan juga untuk Xiao Chugie. Kini ketiga kendaraan air itu sudah berendangan. Xiao Chugie mengenali bahwa orang yang mengenakan baju ungu itu adalah San Cheng, yang pada dua tahun yang lampau ditugaskan menyambut para tamu kepertemuan Tan KWI Piao Hiang Song Wattawe. Saudara San, apakah Kong Yatai Hiap berada di Tan KWI San Chong tanyanya? San Cheng yang sedang sibuk melayani si Lem Tojin bicara jadi terkejut mendengar suara teguran itu, ia menoleh dan membungkukan tubuhnya setelah mengenali, seraya berkata. Xiao Tai Hiap pun sudah datang di sini, tetapi sayang sekali guruku belum bersedia menerima tamu. Xiao Chugie jadi melotot mendengar jawaban itu, karena ia sudah mengambil ketetapan, walaupun bagaimana ia harus menjumpai Kong Yat Kout, maka jawaban tersebut tak dapat diterimanya begitu saja. Kong Yatai Hiap mungkin sungkan menerima tamu lain, tetapi pasti ia sudi menerima aku, Xiao Chugie katanya dengan suara keras. Tetapi, tetapi, Kong Yatai Hiap bilang bahwa diatakan menerima siapapun. Ha, ha, ha. Tidak sekalipun orang yang akan memberitahukan kepadanya tentang Chiam Hwa Giok Siu. Harap Xiao Tai Hiap sudi memberi maaf kepadaku, aku hanya mentaati perintah guruku. Saudara San, apakah Kong Yatai Hiap sudi menerima aku atau tidak, itu tidak penting dan bukan urusanmu. Tugasmu sekarang ialah pergi melaporkan bahwa aku, Xiao Chugie dari Telaga Tongteng, telah datang untuk menemui Kong Yatai Hiap, dan tak bisa kau banyak ruwa lagi. Tetapi, masih bilang tetapi. Ha, ha, ha. Tetapi Kong Yatai Hiap telah bilang siapa saja yang berani mengajak tamu menemui dia, akan dihukum mati. Maka aku harap Xiao Tai Hiap tidak terlalu mendesak. Jika kau takut menanggung segala akibat kedatanganku di sana, aku akan menjumpainya sendiri. Jika demikian halnya, adalah kewajibanku untuk mencegah dan menahan. Cobalah. Cobalah tahan aku. Dengan cepat San Cheng telah menerkam, tetapi ia menjadi kaget dan penasaran sekali, karena ia telah menerkam angin berbareng merasakan tengkuknya ditepuk orang. Ia lekas-lekas berbalik dan hendak menyerang lagi, tetapi Xiao Chugie telah mengirim jotosan ke arah dadanya. Sodokan itu ditangkis dengan lengan kiri dan tampak jelas sekali bahwa San Cheng bukan tandingan Xiao Chugie yang sepadan, karena tangkisannya itu membuat dia sendiri terpental ke belakang dan ketika Xiao Chugie mengirim tinju kiri ke atas pundaknya, tanpa ampun lagi ia jadi terlempar dan jatuh di atas geladak kapalnya. Demikian sengit perasaan Xiao Chugie sehingga ia ingin menerkam lawannya itu, tetapi tiba-tiba ia terhuyung karena terdampar oleh suatu hembusan angin pukulan yang entah dari mana datangnya. Melihat lawannya terhuyung-huyung, San Cheng lekas-lekas berbangkit dan menoleh ke arah dalam kapal sungainya. Hei orang yang berada di dalam kapal bentak Xiao Chugie! Mengapa begitu lancang mencegah aku pergi menjumpai Kong Yatai Hiap? Saudara Xiao terdengar sahutan dari dalam. Saudara telah datang dari tempat yang jauh, aku sebetulnya harus keluar menyambut. Tetapi sayang sekali aku sudah mengambil keputusan untuk tidak menjumpai siapapun juga. Oleh karena itu, aku minta agar saudara Xiao pulang saja. Suara itu tidak salah lagi adalah suara Kong Yatai Hiap kata Xiao Chugie. Aku datang untuk memberitahukan tentang Ciam Hwa Gyok Siu kepadamu. Ucapan itu tidak lantas dijawab, rupanya Kong Yatai Hiap tengah mempertimbangkan. Beberapa saat kemudian terdengar ia menyaut. Aku sudah tidak lagi mau memusingkan urusan Bu Rin, saudara Xiao tidak perlu banyak bicara. Xiao Chugie jadi heran dengan sikap Kong Yatai Hiap itu yang mendadak berubah demikian kasarnya, di samping itu ia tidak dapat menerima alasan yang demikian sederhananya. Tiba-tiba ia mencelak melalui kepala San Cheng dan menerobos masuk ke dalam kapal. Ia menyingkap kerbambu yang menutupi satu ruangan kecil di dalam kapal itu dan alangkah terkejutnya ketika melihat wajah maupun bentuk tubuh Kong Yatai Hiap yang sudah banyak berubah, meskipun di saat itu Kong Yatai Hiap mengenakan jubah dari kain yang tebal dan membungkus kepalanya dengan kain sutra biru. Wajahnya pucat pasi, kedua matanya tidak lagi bersinar sebagaimana biasa. Dia kelihatannya jauh lebih tua daripada umurnya yang sejati. Di belakang kursi di mana ia duduk, tampak seorang yang ganjil rupa dan bentuknya, yang mengenakan jubah kuning, bertubuh jangkung kurus dengan rambut yang panjang menutupi kedua bahunya, mukanya beringas dan sinar matanya yang tajam senantiasa diarahkan kepada Xiao Chugie. Untuk beberapa saat lamanya Xiao Chugie jadi terbengong, melihat keadaan Kong Yakut yang tidak keruan dan orang ganjil. Yang sedang berdiri di belakangnya itu. Ia jadi terkejut bukan main ketika melihat bahwa orang ganjil itu memegang satu gaitan baja yang ditempelkan di leher Kong Yakut. Tidak heran jika Kong Yakut bersikap demikian kasarnya terhadap kuta dipikir Xiao Chugie. Karena jika ia membangkang terhadap perintah orang ganjil itu, gaitan baja itu akan pasti membuat batok kepalanya tergelincir meninggalkan lehernya. Xiao Chugie tidak mengerti mengapa Kong Yakut yang berkepandaian sangat tinggi itu dapat dibikin tidak berkutik demikian mudahnya. Ia pun segera mengeluarkan senjata yang agak aneh kelihatannya, karena senjata itu terdiri dari sembilan potong baja, empat potong panjang dan lima potong lainnya pendek-pendek, tersambung menjadi satu dengan rantai baja. Panjang keseluruhannya kira-kira tujuh kaki, lebih kurang dua meter, di kedua ujung rantai tersebut terdapat potongan baja yang tajam sekali. Senjata itulah yang bernama Kauciat Kun, yang telah membuat Xiao Chugie terkenal sebagai si raja naga dari lima telaga, yang dapat dipergunakan sebagai pecut, tali laso, pentungan, pedang, belati dan lain sebagainya. Tanpa banyak bicara pula Xiao Chugie secepat kilat telah menyerang orang itu dengan maksud menusuk jalan darah di bagian leher. He-he, he-he, he-he orang itu tertawa sambil mengulur tangannya untuk merampas ujung rantai yang tajam itu, yang telah dilancarkan dengan jurus M. Kuk Hoan Chiu, tiga totokan maut. Xiao Chugie kaget sekali melihat senjatanya yang sangat diandalkan dan selalu berhasil mengambil korban itu, berani dijumput oleh orang itu. Jurus silat yang diperlihatkan oleh lawannya membuat ia teringat akan satu iblis yang ilmu silatnya hebat sekali, dan tanpa terasa ia berseru. Eeyu yoang loko ai. He-he, he-he, he-he. Kau masih kenal kepadaku? Aku merasa girang dan bangga sekali. Kenapa dia berada di sini? Tanya Xiao Chugie di dalam hati. Aku datang untuk memberitahukan Kong Yaku tentang Ciam Hoa Gyok Siu dan menanyakan apa yang telah terjadi di pertemuan Tan Kwe Ipiao Hiyang Song Wattawe. Iblis ini tidak boleh turut campur urusanku itu. Ia segera hendak berlalu dari ruangan itu, ketika Eeyu yoang loko ai berkata, Duduk dulu saudara Xiao. Mengapa ingin lekas-lekas berlalu setelah kau berhasil menjumpai saudara Kong Ja? Jika aku sekarang berlalu bagaimana? Kau akan menjumpai ajalmu di Telaga Tong Teng. Apa perlunya kau menahan aku, aku yang tidak berurusan denganmu? He-he, he-he, he-he. Mungkinkah sudah linglung saudara Xiao? Bukankah barusan kau sendiri yang mengatakan bahwa kau ingin memberitahukan saudara Kong Ya tentang Ciam Hoa Gyok Siu? Apakah dengan kata-kataku itu aku harus berurusan denganmu? Betul. Seperti dapat kau lihat sekarang ini bahwa saudara Kong Ya telah menjadi orang tawananku, maka jika kau ingin memberikan keterangan kepada saudara Kong Ya, pertama-tama kau harus memberikan keterangan itu kepadaku. Xiao Chu Gie tidak dapat berbuat lain daripada menuruti perintah Eeyu yoang loko ai. Ia jadi teringat akan pembunuhan besar-besaran di markas Kewit, yang menurut kabar menyatakan bahwa Eeyu yoang loko ai pun turut campur tangan dalam pembunuhan itu. Mungkin iblis ini akan menunaikan ancamannya jika aku membangkang perintahnya itu pikirnya. Maka ia segera selipkan kembali senjata kau siat kun pinggangnya, lalu mengambil tempat duduk yang terpisah kira-kira 4 meter dari Eeyu yoang loko ai. Saudara Kong Ya, kata si iblis. Kita telah bicara sampai di mana tadi? Kong Ya Kut agaknya penasaran sekali, tetapi di bawah ancaman gaitan kau to kau yang jika menggores kulit lehernya sedikit saja, maka dalam jangka waktu 3 jam, jika tidak makan daun obat yang soat som, ia pasti akan menjadi mayat. Kita tengah membicarakan soal pertemuan yang aku telah selenggarakan, sahutnya. Hei 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 hei. Betul. Teruskanlah kisah itu. Ketika bulan purnama bersembul di angkasa tinggi, para jago silat sudah berkumpul di sekitar lapangan rumput, tetapi tidak nampak Ngoo Liong Ong, si raja naga dari lima telaga, Siao Cugie berada di situ. Eeyu yoang loko ai menoleh kepada Siao Cugie dan bersenyum. Saudara Siao, apakah betul pada waktu itu kau tidak berada di tempat pertemuan tanyanya? Koma. Saudara Kong ya, persilahkan kau lanjutkan kisah yang sangat menarik itu. Ketika itu tiada satu orang pun mengusulkan untuk menantikan saudara Siao, maka aku segera keluarkan Ciam Hoa Gio Ksyu dan taruh benda itu di atas meja delapan persegi yang diletakkan di tengah-tengah lapangan rumput. Tetapi para hadirin terus-menerus memuji-muji kelihayan sarung tangan ajaib itu, maka selama lebih kurang satu jam tiada satupun jago silat yang tampil ke muka untuk mulai mengadu ilmu silat. Apakah para jago silat ingin menahan harga tanya eu yoang loko ai? Tidak. Apakah mereka merasa takut? Betul. Mereka telah dapat menduga bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi dalam pertemuan itu. Jika kau berada di situ pada waktu itu, aku yakin kau pun pasti tidak dapat tampil ke muka untuk mulai mengadu silat. Ha, ha, ha. Aku tidak berani mulai. Apakah kau baru mengenal aku? Dengan senjata kau to kau ini, aku pasti dapat mengalahkan semua jago-jago silat yang hadir di lapangan rumput itu dan merebut Ciam Hoa Gio Ksyu. Hektometer. Aku betul-betul merasa ragu jika pada waktu itu kau dapat merebut benda mujizat itu. Hah? Apakah dalam pertemuan itu di samping kau sendiri masih jago silat lain yang terlatih lihai? Betul. Jika kau pun hadir pada waktu itu, belum tentu kau dapat mengalahkan semua orang yang hadir, tetapi sekalipun kau berhasil mengalahkan mereka semua, kau pun pasti tidak dapat merebut Ciam Hoa Gio Ksyu. Oh, kalau begitu kau menyelenggarakan pertemuan itu hanya untuk menipu dan mempermainkan orang-orang gagah yang telah kau undang itu, kau mempunyai maksud tertentu maksud yang keji. Tiba-tiba dari luar ruangan kapal sungai itu terdengar orang ketiga turut berkata, Apakah yang tengah dirundingkan dengan demikian gaduh? Aku ingin mendengar juga. Apakah itu bukan suara seorang tojin yang terkenal sebagai si pemabuk tanya Euyong Loko Ai? Betul, sahut orang itu sambil menyingkap kerbambu dan melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Kong Yakut dan dua tamunya mengawasi orang yang baru datang itu, yang menyebarkan bau warak. Koma ahasru orang itu yang ternyata memang si lem tojin adanya, Euyong Loko Ai yang termasuhur dari pegunungan Kunlun San kiranya sudah mengganti pekerjaan sebagai pembegal? Hei pemabuk yang tidak tahu diri! Jangan semelarangan kau menfitnah orang! Menurut pahamku, tiap-tiap pembegal mengancam dengan senjata ditempelkan di leher korbannya, tepat sebagaimana tengah kau lakukan sekarang. Bukankah perbuatanmu itu serupa benar dengan perbuatan satu pembegal ulung? Aku telah minta saudara Kong Yakut menceritakan peristiwa di pertemuannya pada tahun yang lampau, tetapi dia menolak, maka aku terpaksa mengancamnya dengan care ini. Aku pun ingin mengetahui kesudahan pertemuan itu. Karena, meskipun aku turut serta dalam pertemuan itu, aku tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Kau tentunya telah minum terlalu banyak arak sehingga menjadi mabuk dan tidak mengetahui apa yang terjadi? Ya, tetapi ayolah simpan senjatamu itu, aku tidak sudi melihat kau mengancam korbanmu terus-menerus. Oho! Tanpa senjata ini berada dekat leher saudara Kong Yakut tidak akan mendengar kisah pertemuan itu. Hari ini ada arak, hari ini kita minum sampai mabuk. Persetan dengan hari esok. Setelah berkata begitu, Silem Tojin lalu mengangkat guci arak dan menenggak isinya, tetapi dengan tiba-tiba ia menyemprotkan arak yang berada di mulutnya ke arah muka Euyong Loko Ai. Euyong Loko Ai mundur dua langkah sambil menyerang dengan tinjunya dan terdengarlah suatu ledakan hebat-akibat daripada pertemuan kedua serangan tenaga dalam itu, dan tampak arak itu terdampar kembali dan munkrat di ruangan dalam kapal itu. Dengan serangannya Silem Tojin hendak membebaskan Kong Yakut berbareng membuat buta kedua mata Euyong Loko Ai. Dua orang yang berkepandaian tinggi telah bertemu, yang satu ingin membasmi seorang iblis, sedangkan yang lainnya memang terkenal kejam dan keji. Dengan mundurnya Euyong Loko Ai menggelakan serangan Silem Tojin, maka terbebaslah Kong Yakut dari ancaman iblis dari pegunungan Kunlunsan itu. Mengapa Kong Yakut dapat demikian mudah dibikin tidak berkutik oleh Euyong Loko Ai? Euyong Loko Ai yang kerancingan ketiga mustika Tian Hyang Sian Chu, telah dengar bahwa Ciam Hoa Gyok Siu berada di tangan Kong Yakut. Maka dengan tekat bulat merampas mustika itu ia telah berangkat dari pegunungan Kunlunsan dengan perahu. Pada suatu hari ketika perahunya hampir tiba di tempat Kong Yakut, ia telah menjumpai sebuah kapal sungai yang menarik perhatiannya, maka dengan ilmu Ceng Teng Tok Cui, capung menotok air, ia telah berhasil naik ke atas buritan kapal itu tanpa menarik perhatian orang. Kebetulan sekali di atas kapal itu ia telah mendengar orang menarik napas di dalam kamar, ia terkejut dan akhirnya bergirang ketika mengenali bahwa suara itu adalah laan napas Kong Yakut yang memang sedang ia cari. Dengan tindakan enteng ia segera menghampiri pintu kamar tersebut, lalu sambil menghunus gaitan beracunnya dengan tiba-tiba ia menolak daun pintu yang ternyata tidak dikunci. Di dalam Kong Yakut yang sedang rebahan jadi terkejut bukan main dan segera hendak berbangkit, tetapi E.U. Yong Loko Ai sudah berada di belakang sambil mengancam lehernya dengan gaitan beracun Kau Tok Kau. Sebetulnya, E.U. Yong Loko Ai sudah datang di tempat Kong Yakut beberapa waktu yang lalu, bahkan ia telah datang sehingga tujuh kali berturut-turut, tetapi ia tidak menjumpai orang yang dicarinya itu. Karena semenjak kegagalannya menyelenggarakan pertemuan Tan K.W. I.P. Yau Hi yang songguat T.W. E., Kong Yakut menjadi maskul sekali senantiasa didatangi banyak orang yang ingin menanyakan kesudahan pertemuan itu, maka ia telah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan tempat, kediamannya, dan hidup lebih tenteram di dalam sebuah kapal sungai. Oleh karena itu tidak heran E.U. Yong Loko Ai selalu gagal menjumpainya. Tetapi dengan sangat kebetulan si iblis dari pegunungan Kunlunsan telah membuka rahasianya. Hei Loko Ai, jika kau menganggap di dalam kamar kapal sungai ku ini tidak cukup luas tempatnya, bagaimana jika kita keluar dan bertarung di atas geladak? Tanya Kong Yakut. Silahkan sahut T.W. Yang Loko Ai sambil mendahului melangkah keluar dari ruangan itu. Kong Yakut sudah siap dengan pedangnya, setelah berada di atas geladak, ia segera putar-putar pedang itu sehingga seluruh tubuhnya diselubungi oleh sinar pedang yang berkilau-kilau. Ilmu silat pedang yang dasyat sekali E.U. Yong Loko Ai diam-diam memuji dalam hati, tetapi tanpa banyak bicara lagi ia segera menyerang dengan gaitan bajanya. Kedua orang ini adalah jago-jago silat berkali berberat. Maka begitu mereka bergebrak segera tampak keluar biasaan ilmu silat masing-masing, sinar pedang dan gaitan berseliwaran hebat sekali. Setelah pertempuran berlangsung lebih kurang sepuluh jurus lamanya, tiba-tiba tampak kedua orang itu mundur beberapa langkah. Kong Yakut telah melancarkan jurus T.H.U. Salju turun berhamburan, ialah jurus yang ia telah pertunjukkan di pegunungan Tiang Pek San dengan membabat empat lilin menjadi empat X tujuh atau sama dengan dua puluh delapan potong. Tetapi ia tidak berhasil melukai lawannya. Sedangkan E.U. Yong Loko Ai telah melawan jurus yang dasyat itu dengan melancarkan jurus T.Y.A.O.T.E. Tong, menggoyahkan langit menggoncangkan bumi, tetapi ia pun tidak berhasil melepaskan pedang yang dipegang oleh lawannya. Selama pertempuran sepuluh jurus itu berlangsung, S.Y.A.U. C.U. G.I.E. dan S.Y.L.M. Tojin jadi terpaku menyaksikan jurus-jurus yang dilancarkan oleh kedua orang itu. Mendesingnya senjata-senjata itu yang diiringi oleh suara ting-teng-ting-teng dan beradunya senjata-senjata tersebut telah menciptakan suatu irama musik yang pasti tidak merdu bagi telinga. Untuk sekian lamanya kedua orang yang sedang bertempur itu mengawasi masing-masing harus waspada dan pandai mencari kesempatan terbaik untuk melancarkan suatu pukulan yang menentukan. Hei Saudara Kongja! Semua ini adalah salahmu sendiri tiba-tiba terdengar S.Y.L.M. Tojin berkata dengan suara lantang. Kesalahanku! Mengapa Tai Su mengatakan demikian? Tadi Gaitan beracun mengancam lehermu, aku telah membantu sehingga kau terbebas dari ancaman tersebut. Tetapi maksud, daripada perbuatanku tadi adalah agar kau dapat lebih leluasa menceritakan kesudahan pertemuan yang kau selenggarakan dua tahun yang lalu dan aku tidak bermaksud agar kamu berdua bertempur di atas geladak ini. Jika maksudku tidak kau hiraukan, maka aku terpaksa harus minta Saudara E.U.Yong menempelkan lagi Gaitan beracunnya di lehermu. Hei pemabuk! Kehadiranmu di sini telah membuat Saudara Kongja berhenti bercerita. Umpamata di kau mendengarkan saja dari luar, bukankah kisah itu telah selesai diceritakan kata E.U.Yong loko ai. Hei iblis! Jika kau tidak senang dengan kehadiranku di sini, aku pun sudah siap melayanimu. Saudara-saudara sabar dulu kata Kongja Kot. Jika kalian ingin juga mendengar kisah itu, aku akan menceritakan. Tetapi sebelumnya aku berpesan wanti-wanti agar setelah mengetahui kisah itu kalian tidak menyesali aku. Lanjutkanlah kisahmu itu, sahut si lem tojin. Dan setelah kau selesai menceritakan, kau dapat menyerang lagi Saudara E.U.Yong, aku tentu akan memuji yang menang. Ha, ha, ha. Meskipun si pemabuk bertepuk-tepuk tangan dan tertawa, tetapi sebetulnya ia sedang bermain sandiwara. Karena Kongja Kot maupun E.U.Yong loko ai adalah saingan-saingan beratnya di kalangan bulem. Maka dengan ucapannya itu ia bermaksud mengadu dombakan kedua orang itu dengan harapan kedua orang itu saling bunuh. Kongja Kot dan E.U.Yong loko ai pun telah mengetahui akan akal bulus si pemabuk, tetapi mereka tak dapat berbuat lain daripada bertempur dan berusaha mengalahkan lawan. Setelah semua pihak setuju, maka ketiga orang itu lalu mengambil tempat duduk untuk mendengari kisah Kongja Kot lebih lanjut. Lalu dengan wajah yang seram Kongja Kot melanjutkan seperti dikisahkan di bawah ini. Pada waktu melihat tiada satu orang pun bersedia tampil ke muka untuk mulai bertarung, Kongja Kot lalu berkata. Tiam Hoa Gyoksyu adalah benda mujizat Tian Hiang Sian Chu almarhum, istri kesayangan E.U.Leng yang kini tinggal di lembah E.U.Leng Kok di pegunungan Tai Pietsan. Aku telah memperoleh benda mujizat itu dari partai Tiam Pek, Kiam, tetapi setelah mempertimbangkan dalam-dalam, aku berpendapat bahwa benda itu harus dan pantas dimiliki oleh seorang yang betul-betul sakti kepandainya. Untuk mewujudkan cita-citaku itu, maka aku telah mengundang kalian ke tempatku ini. Tetapi kalian rupanya saling mengalah sehingga maksud semula daripada pertemuan ini sukar terpenuhi, maka aku ter-tanda petik. Penjelasan itu belum selesai ketika tiba-tiba terdengar suara meraung. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Sekejapan saja suara yang menegakkan bulu Roma itu sudah dekat sekali terdengarnya. Berbareng dengan terdengarnya suara itu, segumulan awan hitam di langit yang tinggi, mendadak menutupi bulan. Sejenak kemudian tampak sesosok bayangan hitam berlari-lari mengitari lapangan rumput di mana para jago silat berkumpul. Dan aneh sekali semua lampu yang menerangi lapangan tersebut menjadi padam dengan mendadak. Xiao Chu Gie bergidik mendengar penjelasan itu, karena mengingat suara yang dilukiskan oleh Kong Yakut itu sama benar dengan suara yang didengarnya di lareng gunung Hoasan, ketika ia berjalan-jalan di pegunungan tersebut dua tahun yang lalu. Kong Yakut menatap ketiga tamunya dengan tajam. Kemudian ia melanjutkan. Setelah lampu-lampu padam, bayangan itu tertawa berkakakan seperti orang yang kurang waras ingatannya. Lalu tampak ia menghampiri meja di mana Xiao Hua Gie Oksiu diletakkan. Dalam suasana yang remang-remang masih dapat dilihat bahwa orang itu bertubuh kurus jangkung, rambutnya panjang menutupi bahunya dan jari-jari kedua tangannya panjang sekali. Dengan tiba-tiba tampak ia menjamret Xiao Hua Gie Oksiu berbareng dengan itu tampak tiga atau empat bayangan lain menerkam orang itu. Tetapi dengan tiba-tiba pula tampak ketiga bayangan itu terpental balik sejauh empat meter. Aku kira yang menerkam hanya tiga orang, kata si Lem Tojin. Karena mereka itu adalah tiga saudara Tai, jago-jago silat kenamaan dari daerah sebelah selatan sungai Tiangkeng. Mereka semua tewas setelah kembali dari pertemuan itu. Kemungkinan besar bahwa mereka telah kena serangan tenaga sakti Lui Kakong Kie, tenaga sakti, orang itu. Betul. Itulah ketiga saudara Tai yang telah menerkam, mereka semua tewas setelah kembali dari Tan Kwei San Cong. Mereka mengira dengan ilmu silat tangan kosong yang disebut Tiantai Ejin, menggempur langit, bumi dan manusia, mereka pasti berhasil merebut Xiao Hua Gie Oksiu dari tangan orang itu. Tetapi ternyata, saudara Kong Ya, siapakah gerangan orang yang memiliki ilmu Lui Kakong Kie itu tanya Euyong Loko Ai. Lui Kakong Kie bukan saja telah menewaskan ketiga saudara Tai, kata Kong Ya Kut tanpa menghiraukan pertanyaan Euyong Loko Ai. Tetapi kita semua pun merasakan hembusan angin pukulan yang dasyat itu, meskipun kita telah berpegangan kepada meja atau kursi, tidak urung kita semua terdorong ke belakang dan jatuh di tanah. Aisru Silem Tojin, ilmu silat yang begitu tidak ada taranya di dunia. Orang itu tentunya suami Tian Hiyang Sian Chu, bukankah tanya Xiao Chu Gie? Betul. Dialah Ye U Leng dari lembah Ye U Leng Kok Sahut Kong Ya Kut. Tetapi mengapa dia yang sudah lama bertapa dalam lembah, tiba-tiba muncul di tanah Kwe Isan Cong? Setelah menyatakan keheranannya Kong Ya Kut lalu melanjutkan. Dengan suara lantang orang itu berkata seram. Tiam Hua Gie Oksiu adalah mustika warisan. Apakah kalian kira mustika ini dapat dibuat perbutan? Aku tidak bermaksud merebut mustika itu, Sahut Kong Ya Kut. Sekarang Tai Hiyap sudah datang, aku rela mengembalikannya. Masih ada dua mustika lagi, Cugantan dan Tok Gie Ngo E Ye Hong, di mana mustika-mustika itu sekarang tanya Ye U Leng. Meskipun suasana agak gelap, namun semua orang bergidik melihat sinar mati Ye U Leng yang seolah-olah menyala. Mereka berdiri ketakutan dan tidak berani menyaut. Tiba-tiba tampak Ye U Leng mengangkat tangannya, sejenak kemudian terdengar satu suara yang keras sekali dan meja di mana Ciam Hua Gie Oksiu tadi diletakkan telah bolong di bagian tengahnya. Hari ini tiba-tiba Ye U Leng berkata dengan suara keras, Hari ini aku baru memperoleh kembali satu, di antara tiga mustika istriku, oleh karena kedua mustika yang lainnya tidak berada di sini, maka aku akan meninggalkan tempat ini tanpa mengganggu kalian pula. Tetapi, barang siapa berani menceritakan atau mendengar apa? Yang-yang telah terjadi di tempat ini, akan mati dari cakaran tai yang sin jau ku. Bercerita sampai di sini, Kong Hyakot berhenti dan bersenyum seram kepada ketiga tamunya itu. E U Yong Loko Ai, Silem Tojin dan Siao Cugie, meskipun mereka bertiga berkepandaian tinggi, tetapi setelah mendengar kisah Kong Hyakot yang seram itu, mereka jadi bergidik memikiri nasib mereka, karena mereka tidak menduga sama sekali bahwa. Hanya dengan mendengari kisah pertemuan Tan Kwe I Piao Hi yang sanggwat Tate, mereka kini sudah menjadi musuh-musuh besar Ye U Leng. Bagaimana dengan nasib Kong Hyakot sendiri yang telah dipaksa untuk menceritakan kisahnya itu? Setelah Ye U Leng mengancam, katanya lagi. Dengan satu gerak yang mempesonakan sekali ia telah menghilang entah kemana. Kalau saja aku tidak datang ke sini, kata Siao Cugie sambil bersenyum getir. Saudara Siao, kata Kong Hyakot. Aku telah berpesan wanti-wanti barusan. Kita akan menanggung sendiri akibat itu, sahut Tew yang lokoai. Aku sudah melanggar perintahnya, maka kita berempat kini bernasib serupa, yalah akan mati dari cakarantai yang Sin Jiao. Saudara Kong Hyakot, mungkin ada kesalahan paham dalam soal ini. Kesalahan paham, kesalahan paham apakah? Aku persilahkan Saudara Siao menjelaskan. Aku telah mendengar kabar bahwa semenjak istri yang sangat dicintainya meninggal dunia, Ye U Leng lalu hidup terpencil di pegunungan Tai Piet San. Jika ia pada suatu hari berhasil mewariskan ilmu silatnya yang maha tinggi itu, ia akan menyusul istrinya di alam baka. Ia telah berjanji takkan keluar lagi dari lembah Ye U Leng Kok. Jika kau katakan ia telah datang di Tan KWI San Cong, aku betul-betul tidak mengerti. Jadi Saudara Siao menganggap orang yang datang itu bukan Ye U Leng sendiri? Ya. Tetapi siapakah di kolong langit ini yang memiliki ilmu Tai Yang Sin Chiao? Pertanyaan itu membuat Siao Cugie membungkam. Apalagi waktu mengingat akan peristiwa totokan dipundaknya oleh sambitan batu pada dua tahun yang lalu, tangan yang merah, telapak tangan yang tertera di atas batang pohon cemara, ia jadi bergidik. Aku tidak tahu sahutnya pendek. Kong Ya Kut tertawa melihat ketiga pendengarnya menjadi pucat seolah-olah dikejar hantu jahat. Hei Leng Kok I katanya sambil mengejek. Apakah kau masih ingin merebut Siam Hwa Giyok Siu? E U Yung Leng Kok I hanya menundukan kepalanya dan mengeram. Hektometer. Saudara Siao, bukankah kau ingin menceritakan tentang Siam Hwa Giyok Siu? Tanya Kong Ya Kut. Ya, sahut si Leng Tojin. Aku pun ingin mendengar cerita itu. Kesudahan dari pertemuan yang aku selenggarakan itu, sahut si Yau Cugie. Sama benar dengan kesudahan dari pertemuan di Tan KWI San Cong. Bagaimana? Aku tidak mengerti kata Kong Ya Kut. Awan hitam tiba-tiba menggulung dan menutupi rembulan sahut si Yau Cugie. Dan dengan tiba-tiba pula lampu-lampu dan obor-obor padam. Apakah kau mendengar ada orang mengatakan sesuatu? Tanya Kong Ya Kut. Tidak. Tetapi sebelum itu, aku dibikin terkejut oleh munculnya seorang pemuda yang membawa-bawa Siam Hwa Giyok Siu kata lagi si Yau Cugie. Tentu pemuda itu murid Ye U Leng, si Leng Tojin ikut bicara. Jika Ye U Leng telah mewariskan ilmunya yang maha tinggi itu, kata Kong Ya Kut. Dia tentu sudah membunuh diri dan aku yang telah melanggar perintahnya, tak usah khawatirkan lagi tai yang sin Jiao. Jika Ye U Leng telah membunuh diri, siapakah yang mampu memadamkan semua lampu dan obor demikian cepatnya tanya E U Yong Loko Ai. Apa boleh buat kata Siam Hwa Giyok? Aku tidak ingin memusingkan apakah Ye U Leng masih hidup atau sudah mati. Yang pentingnya lah care bagaimana aku dapat menghindarkan diri dari cakarantai yang sin Jiao.